Yang tadi saya ingin sampaikan, berikan pesan sebelum menjawab apa yang ditanyakan sama Bapu Bahwa menekankan kembali yang membantu kita, getaran kita lebih tinggi adalah mencintai tersenyum Seperti Bapu saya yakin Bapu, apalagi Bapu sering berbagi senyum Karena hanya mereka orang yang suka berbagilah yang akan menerima Taman beraget, kenyum, senyum, bahagia itu jelas sudah nyata akan memberikan dampak, enersi positif, getaran yang lebih tinggi Yang tentunya melindungi kita Kemudian rasa mencintai, kemudian menari, yoga, meditasi, menikmati alam Ini yang tentunya meningkatkan Dan yang jelas ya, jelas cinta kasih yang tulus kepada makhluk hidup ciptaan Tuhan ini akan meningkat Nah itu yang menyebarkan Saya belajar dari apa namanya, filosofi atau pendapat atau pengalaman, gambaran dari seorang perawat Perawat yang luar biasa sekali Bunda Teresa Oh Bunda Teresa, ini yang menengahkan Bunda Teresa ini, ini luar biasa sekali Beliau adalah perawat yang merawat pasien-pasien lepra Lepra ini siapapun juga tahu bahwa lepra ini sangat-sangat-sangat menular Yang di Bali orangnya lepra itu sakit gede Sakit gede Sakit gede Sakit gede Sakit gede Lepra ini menularnya luar biasa Justru perawat ini Bunda Teresa sampai beliau mendapatkan Nobel Betul Beliau merawat luka-luka lepra dari orang-orang tersebut Merawat dengan sentuhan kasih sayang, cinta kasih Ini betul-betul luar biasa, apa yang terjadi? Pasiennya sembuh dan dia tidak tertulang Ternyata dibalik pelayanan yang diberikan oleh Bunda Teresa Ada kekuatan energi yang luar biasa Yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cinta kasih, tulus iku Inilah yang sebenarnya membentengi Bunda Teresa Sehingga Bunda Teresa terhindar dari penyakit tersebut Nah, terus kemudian masalah doa yang tadi saya sampaikan Doa yang betul-betul meningkatkan umum kita Jadi meningkatkan es atau getaran Ingat, virus ini saya yakin tidak akan hilang Tetap ada, karena ini makhluk ciptaan Tuhan Betul, bahkan virus ini juga berdua dengan zaman dulu Waktu virus, pada waktu itu Mulai zaman bahagulah, waktu virus sampai janji Jadi ini dengan doa, ingat Doa itu ibaratnya payung Doa tidak akan bisa menghentikan hujan Iya, betul Tapi doa bisa menghindari kita dari bahasa haribat hujan tersebut Inilah juga yang memang harus kita tekankan Ke nyamu-nyamu untuk selalu berdoa dalam kondisi seperti ini Virus tetap ada, minimal kita tercegah dari akibat virus tersebut yang menimbulkan penyakit tersebut Ah, ingatkan tuh Iraganya saya-saya berdoa Sekarang bapak tercaput Doa itu ibarat payung Payung itu melindungi Dewa Iraganya di saat hujan Payung itu sehidang, lakar nyudang hujan Tapi setidaknya lagi menghidang Bakalkan yang belusuan Dan malah mi Bantuan ini Gini Hikor II I I R Iya ia I I S I bersyukur, ulas kasih, berjalan dengan hati. Untung rana, pokok balang tamah, sampai jadi asun selalu sehat, sampai dikenalkan dengan orang-orang hebat. Tadi dokter cabut, sehingga bisa hadir di Radio Singaraja MM. Nggak, Pak Dokter. Masa kita, teman-teman, berharian, teman-teman. Dalam Pak Dokter. Nggak, seruput, teman-teman, ke minuman seru. Nggak, ya, berharian, teman-teman, seru.